Polres Batu berhasil meringkus dua remaja yang diduga melakukan pengerusakan dan vandalisme Open BO di Balihul Ketua DPR RI Puan Maharani yang dipasang di Jalan Sultan Agung Kota Batu. Kedua remaja terduga pelaku tersebut merupakan warga Kampung Hendrik dan Jalan Lesti, Kelurahan Ngaglik. Selain itu, kedua remaja tersebut baru saja lulus SMA. Mendengar diamankan terduga pelaku vandalisme, Ketua DPC BDIP Kota Batu Punjul Santoso mendatangi Ma Polres Batu untuk melihat perkembangan kasus. Punjul mengatakan kedua remaja terduga pelaku tidak dilakukan penahanan oleh Polres Batu. Kedua remaja tersebut hanya diminta wajib lapor. Punjul juga belum mengetahui pasti motif terduga pelaku melakukan vandalisme, sebab diketahui kedua remaja tersebut tidak pandai dalam melukis. Ia pun masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini, proses penyidikan di Satuan Reskrim Polres Batu tinggal menunggu hasil pemeriksaan psikologi. Punjul meminta Polres Batu menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia pun meminta untuk kasus vandalisme ini menjadi pembelajaran untuk anak muda agar tidak melakukan hal yang serupa. Kristianto Nyumalang Post melaporkan.